Ayah David Ozora Jonathan Latumahina sebut Mario Dandi yakin hanya di penjara 2 tahun 8 bulan, usai aniaya seorang remaja hingga jatuh koma. Mario Dandi disebut sempat yakin dengan kekuatan ayahnya yang hanya seorang pegawai pajak Eselon 3. Di akun twitternya pada Rabu 3 Mei, Jonathan Latumahina merunutkan kembali perjuangannya untuk mendapatkan keadilan putranya yang jatuh koma usai aniaya anak pegawai pajak Mario Dandi. Ia membagikan foto David Ozora yang kini sudah bisa kembali bersekolah di SMA Pangu Diluhur usai 2 bulan lebih cuti karena sakit. Jonathan pun membagikan foto David Ozora yang babak belur karena ulah Mario Dandi. Ia membewerkan bagaimana beratnya menghadapi Mario Dandi yang hanya anak dari seorang pegawai pajak Eselon 3. Jonathan meyakini ada banyak oknum yang dibayar oleh Rafael Aluntrisambodo, ayah Mario Dandi, agar kasus tersebut tenggelam di publik. Bahkan kata Jonathan saat kasus penganiayaan itu masih dipolsek pesangkahan, Mario Dandi dan 2 pelaku lainnya masih bisa bermain gitar. Bahkan kata Jonathan, Mario Dandi sempat berbicara ke tante kekasihnya inisial AG bahwa kekasihnya itu tidak akan terseret kasus hukum. Pun Mario Dandi saat itu yakin semua kasusnya akan diurus oleh ayahnya yang merupakan PNS golongan 3 Rafael Aluntrisambodo. Namun setelah dikasih paham bahwa ayahnya berseret dalam kasus flexing, Mario Dandi langsung pucat dan sadar bahwa ayahnya tidak akan bisa membantunya. Terima kasih telah menonton!